Assalamualaikum Dan saya juga bikin olahan dari semangka, vegan tuna, kemudian Wagyu, dan kemudian kimchi dari kulit buah semangka Untuk yang pengen tahu bagaimana cara bikinnya, ikutin terus ya videonya sampai selesai Ini pertama ada buah semangka, ini kita buang bijinya Yang pertama kita akan membuat t-shirt dari buah semangka Ini kita buang bijinya seperti ini Kemudian kita blender Ini akan saya blender Tidak usah tambahkan air, ini cukup buah semangka saja Kemudian dari jus buah semangka ini kita ambil air sebanyak 500 ml Ini bisa kalian saring, bisa langsung sesuai selera saja Kemudian ini akan saya masak Ini saya tambahkan gula singkong Kemudian kita aduk rata setelah itu Ini tercampur rata seperti ini Ini akan saya beri tepung maizena 60 gram dan 60 ml air Ini kita campur terlebih dahulu, kita aduk rata Setelah itu, ini jus buah semangkanya akan saya masak sebentar Masak hingga mendidih Setelah mendidih seperti ini, matikan apinya sebentar, kemudian masukkan larutan maizena Sambil kita aduk-aduk agar tercampur rata Kemudian kita masak kembali, kita hidupkan apinya Ini kita masak hingga mengental, hingga meletup-letup seperti ini Setelah itu, kita dinginkan sebentar Selama 5 menit Kemudian kita siapkan cetakan Cetakannya sesuai selera saja Kita masukkan dalam cetakan seperti ini ya teman-teman Kemudian kita dinginkan, bisa masukkan dalam freezer juga Kemudian setelah kita masukkan dalam freezer Setelah dingin seperti ini, kita balurkan dengan kelapa kering Dan untuk cetakan yang seperti ini, bisa dipotong-potong ya teman-teman Ini cetakan yang begini, bisa dipotong kecil-kecil Kemudian balurkan ke kelapa kering Kemudian lanjut membuat vegan tuna teman-teman Ini dari buah semangka, kita potong Ini seukuran susi ya Kita potong seperti ini Kalau ada bijinya dibuang ya teman-teman Kemudian ini ada seruas jahe Kita potong kecil-kecil atau kalian bisa geprek Masukkan ke dalam mangkuk seperti ini Tambahkan 1 sendok makan minyak wijen Sama 1 sendok makan kecap asin Kemudian ini akan saya marinasi Ini kita masukkan semangka yang sudah dipotong tadi Seperti ini Seperti ini Kita diamkan selama 4 jam Kita bisa simpan dalam kulkas Dan setelah 4 jam Seperti ini teman-teman Ini kita masak Kedalam pan seperti ini Kita tutup dengan tutupan panci Kita masak hingga sat Sampai airnya ini sat Seperti ini Ini bisa kita balik Bolak-balik Tapi jangan terlalu sering Nanti tidak hancur Kemudian setelah sat seperti ini Kita balurkan Sisi-sisinya Di wijen yang sudah disangrai Ini sisi-sisinya Seperti ini ya teman-teman Ini hasilnya Ini vegan tuna Kalian bisa mencobanya Ini bisa dimakan dengan mayonis Seperti ini Ini itu mayonisnya Sesuai selera saja Mayonis vegan Ini teman-teman Atau kalian bisa Dengan Yang lain Ini Ini enak banget teman-teman Pengganti daging Kalau kalian Pengen Bisa mencobanya ya Kemudian Saya akan Membuat Wakyu Vegan Ini ada Buah semangka Potong sesuai selera Ini ada 2 sendok makan kecap asin 1 sendok makan gula singkong 1 sendok teh minyak bijan Sama lada Bubuk secukupnya Ini kita marinasi Selama 4 jam Kemudian setelah 4 jam Seperti ini teman-teman Ini kita Masak Sama seperti tadi Vegan tuna Sampai sat Bumbunya Kemudian setelah ini Seperti ini Kita siapkan Untuk bahan pencelupnya Ini ada 1 sendok makan Tepung mokaf Kemudian kita Tambahkan Air Rendaman marinasi Tadi secukupnya Sampai Dikira-kira Encer Kemudian kita Jelupkan ke Tepung panir Singkong Seperti ini Teman-teman Kemudian kita Goreng Di minyak Kelapa Seperti ini Ini udah jadi Kemudian Saya akan membuat Sausnya Untuk sausnya Saya membuat Saus jamur Kemudian Masukkan jamur Masak hingga agak layut Tambahkan 100 ml Kokonat krim Ini masak hingga Agak mengental Kemudian bisa Tambahkan Campuran Air Marinasi Dengan tepung Mokaf yang tadi Sedikit itu Kita masukkan Kedalam sini Tambahkan kaldu jamur Juga bisa Sama oregano Nih Ini sudah jadi Teman-teman Seperti ini Hasilnya Nih Ini enak banget Ini sausnya Kalian bisa mencobanya Nih Selamat mencoba Kemudian Masih dengan Olahan semangka Ini ada kulitnya Ini kita Bikin Kimchi Dari kulit semangka Kalian bisa Gunakan Kulit melon Juga bisa Ini kita kupas Kulit semangkanya Ini yang hijau-hijunya Kita Potong Ini kita potong Sesuai selera Aja ya Teman-teman Seperti ini Kemudian Ini kita potong-potong Setelah itu Kita tabur di garam Kita remas-remas Biar lemas ya Teman-teman Ini kulit semangkanya Setelah itu Kita diamkan Kurang lebih 15 menit Atau 4 jam Juga bisa Setelah 4 jam Kita bilas Dengan air Kita cuci ulang Sampai bersih Kemudian Kita peras Kita masukkan Kedalam wadah Ini Seperti ini Kita peras airnya Setelah itu Kita siapkan Membuat saus Ini ada Seruas jahe Dan 2 siung bawang putih Kemudian Kita tambahkan Gula singkong 2 sendok makan Sama 1 sendok makan Minyak wijen Kita aduk Rata Seperti ini Kemudian Tambahkan Gauh kucang 2 sendok makan Sama 1 sendok makan Gauh jahe Aduh Ini kita aduk Rata Seperti ini Kemudian Setelah Jadi Seperti ini Kita Taruh Di kulit Semangkanya Tadi Seperti ini Kita remas-remas Agar Tercampur Rata Dan Sudah Tercampur Rata Seperti ini Kita bisa Simpan Dalam Kulkas Kita Diamkan Selama Kurang lebih Semelaman Atau 24 jam Dan Ini Sudah 24 jam Teman-teman Seperti ini Hasilnya Kimchi Dari kulit Buah Semangka Seperti ini Teman-teman Kalian Bisa Tambahkan Taburan Biji Wijen Sangrai Di atasnya Dan Bisa Dimakan Oke Sekian Dulu Video Dari Saya Untuk Olahan Dari Berbagai Macam Buah Semangka Bisa Kalian Coba Dan Ini Bisa Kalian Screenshot Atau Catat Juga Bisa Dan Selamat Mencoba Teman-teman Oke Sekian Dulu Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Sampai Selesai Jangan Lupa Di Subscribe Like Dan Comment Tunggu Video-video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai